Bekerja adalah ibadah, seperti telah diajarkan dalam agama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bekerja adalah tuntutan bagi setiap orang jika ingin terus bertahan hidup Tanpa bekerja, maka seseorang hanya bisa hidup dari belas kasihan orang lain Dalam realitas kehidupan, sehari-hari, jenis dan macam-macam pekerjaan untuk setiap orang tidaklah sama Ada sebagian orang yang bisa bekerja dengan nyaman di ruangan ber-AC Sementara di sisi lain, banyak sekali orang yang harus bekerja di luar ruangan dan di bawah terik matahari secara langsung Begitulah kehidupan ini Apapun jenis dan pekerjaan kita saat ini, kita tidak boleh mengeluh Berpikirlah secara positif dan kengkap bahwa pekerjaan kita saat ini adalah yang terbaik buat diri kita Karena jika kita meluh, tidak akan merubah keadaan kita Jika kita memayangkan pekerjaan kita yang begitu berat dan penuh dengan tantangan Maka kita akan merasa letih, lesu dan tidak bersemangat Kita harus mengetahui bahwa bisa jadi beratnya pekerjaan kita itu belum apa-apa Jika dibandingkan dengan pekerjaan orang lain yang lebih berat Apa dan bagaimana saat ini kita bekerja akan sangat berbanding lurus dengan kebahagiaan kita Mengapa? Karena 50% atau separuh hidup kita dihabiskan untuk bekerja Dan itu artinya 50% waktu kita dihabiskan di mana tempat kita bekerja Jika lingkungan tempat kita bekerja sehat dan kondusif Maka akan mempengaruhi kebahagiaan dalam diri kita Kita berangkat bekerja di pagi hari dengan penyesuaian Karena lingkungan dan tempat kita bekerja yang nyaman dan kondusif Namun jika sebaliknya lingkungan tempat kita bekerja tidak sehat Maka akan membuat kita tertekan dan stres Pekerjaan kita akan menjadi sebuah beban Karena kita tidak menemukan kebahagiaan di tempat kita bekerja Ada empat hal yang perlu kita ketahui Agar pekerjaan kita tidak menjadi sebuah beban bagi kita Yang pertama Bekerja bukan hanya cara untuk mencari Bekerja bukanlah sesuatu yang dilakukan karena terpaksa Karena bekerja merupakan sebuah keharusan bagi setiap makhluk hidup Termasuk juga kita Kadang kita hanya terjebak kepada sebuah paradigma Yang menganggap bahwa Bekerja hanyalah cara untuk mencari makan Paradigma seperti ini harus kita ubah Karena pada dasarnya bekerja itu bukan hanya soal urusan perut Banyak aspek lain yang kita dapat dalam bekerja Misalnya pergaulan, sosial, pertemanan dan sebagainya Jadi jangan terjebak kepada anggapan sempit Seolah-olah kita bekerja hanya karena kita ingin mencari makan saja Bukankah kita tahu bahwa separuh hidup kita dihabiskan di tempat kerja Jadi manfaatkan waktu itu dengan sebaik-baiknya Yang kedua Kerjakanlah sesuatu karena berarti dan bermakna Bukan hanya asal kerja Agar pekerjaan kita tidak menjadi beban bagi diri kita Maka kita harus berusaha semaksimal mungkin dalam bekerja Untuk mengerjakan sesuatu Karena hal itu berguna dan berbaru Kita bekerja bukan asal kerja saja Sebagai contoh Misalnya kita bekerja di bagian customer service Atau pelayanan nasabah Maka berikanlah informasi yang bermanfaat Yang memang dibutuhkan oleh nasabah Bagaimana informasi yang kita berikan Bisa memudahkan nasabah Dalam menyelesaikan segala urusannya Jangan hanya terjebak Dalam aturan bagus saja Menjawab setiap telepon seperlunya Menjawab pertanyaan nasabah seperlunya Dan sebagainya Memang itu juga tidak salah Karena sudah sesuai dengan aturannya Akan tetapi Membarukan sebuah informasi yang lebih bermakna dan berguna Akan membuat kita merasa puas dan senang Karena bisa membantu orang lain Yang ketiga Bekerja adalah ibadah Seperti telah diajarkan dalam agama Bekerja adalah sebuah ibadah Dengan bekerja Kita bisa mencukupi kebutuhan diri kita sendiri Dan juga kebutuhan keluarga kita Ketika sebuah pekerjaan terseberan Maka cobalah untuk memikirkan hal tersebut Anggaplah bahwa kesulitan dalam pekerjaan Anda Adalah sebuah ujian yang harus Anda hadapi Sebagai bagian dari ibadah kita Bersahabat dan tawakal Serta berusaha mencari solusi Dan penyelesaian Akan membuat diri kita Terbebas dari rasa stres Dan tekanan dalam pekerjaan Yang keempat Jangan berharap terima kasih Dari orang lain Karena pekerjaan Anda Dalam pekerja Maka kita harus melakukan semua pekerjaan kita Dengan ikhlas Janganlah pernah satu kalipun berpikir Bahwa kita akan mendapatkan rasa terima kasih Dari seseorang karena pekerjaan kita Sebab jika kita berpikir Bahwa kita seharusnya Mendapatkan ucapan terima kasih Dari orang yang telah kita bantu Dalam menyelesaikan masalahnya Maka kita akan Merasa kecewa Jika kita tidak mendapatkannya Lakukan dengan ikhlas Jangan pernah memikirkan kebaikan Yang pernah kita lakukan Meskipun kita tidak mendapatkan Rasa terima kasih Dari orang lain Yang kita bantu Maka percayalah Bahwa suatu saat Tuhan juga akan membalasnya Dengan cara Memudahkan segala Urusan kita Itulah empat hal Yang bisa kita jadikan Motivasi dan referensi Agar pekerjaan kita Tidak menjadi beban Untuk diri kita sendiri Terima kasih Dan sampai jumpa Di video menarik selanjutnya